terdengar dengan jelas jelas ya bu jelas pak, kalau dari saya oh iya dimanapun berada, coba diberikan responnya dengan pak Budi jelas ya jelas pak selamat siang bapak ibu dan teman-teman semua yang ada di SMA Santo Paulus Pontiana selamat siang, perkenalkan nama saya Johannes Budi, saya dari Stikes Pantirapih Yogyakarta kira-kira 45 menit ke depan, saya akan menyampaikan mengenalkan kepada teman-teman apa itu Stikes Pantirapih kemudian program studinya apa saja, kemudian keunggulan kami apa, kemudian bagaimana prospek kerjanya kalau kuliah di tempat kami kemudian nanti juga ada pendaftaran bagaimana cara mendaftar di Stikes Pantirapih sebelum saya lanjut ke presentasi ada baiknya kita melihat dulu video company profile dari Stikes Pantirapih selamat siang bu, saya masih belum bisa share screen bu sudah pak, coba dicoba pak oh ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Stikes Pantirapi memiliki visi dan misi yang visioner. Visi Stikes Pantirapi adalah pada tahun 2041 menjadi lembaga tinggi pendidikan kesehatan dengan tata kelola berstandar internasional untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul, humanis, berjiwa mengabdi pada kehidupan sesuai moral kristiani dan berdaya saing internasional. Sedangkan misi Stikes Pantirapi pada prinsipnya adalah memberikan kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, holistik, terbuka untuk lapisan masyarakat. Dijuai nilai-nilai kristiani dengan spiritualitas Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Karolus Boromius. Dan di dalam proses pendidikannya, Stikes Pantirapi selalu menekankan pada pendidikan karakter, yaitu dengan pendidikan ICAN. Kami, mahasiswa Stikes Pantirapi Yogyakarta, diharapkan untuk dapat profesional, konsisten, jujur, tanggung jawab dengan sepenuh hati. Kami sebagai mahasiswa Stikes Pantirapi Yogyakarta, diharapkan mampu memahami, merasakan, dan bertindak di kehidupan sosial. Kami sebagai mahasiswa Stikes Pantirapi Yogyakarta, juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara membangun kepercayaan dan kenyamanan masyarakat. Kami sebagai mahasiswa Stikes Pantirapi Yogyakarta, diharapkan dapat menghargai dan menghormati orang lain tanpa melihat perbedaan dalam jalanan tugas pelayanan. Pengalaman saya sebagai mahasiswa Stikes Pantirapi Yogyakarta dapat membuat ide yang kreatif untuk perubahan yang konstruktif. Terima kasih telah menonton! Stikes Pantirapi Yogyakarta menyediakan fasilitas yang berkualitas guna mendukung proses pembelajaran yang efektif, optimal, dan profesional. Perpustakaan yang lengkap dengan koleksi textbook dan jurnal yang representatif, laboratorium keperawatan, laboratorium gizi, laboratorium komputer dan laboratorium bahasa, serta asrama mahasiswa. Sistem pembelajaran di Stikes Pantirapi menggunakan pendekatan student center learning yang dilakukan dalam pembelajaran teori, pembelajaran laboratorium, pembelajaran klinik yang didukung dengan sistem informasi mahasiswa yang memadai. Stikes Pantirapi selalu menanamkan jiwa disiplin, tidak hanya disiplin untuk aturan maupun akademik, tetapi disiplin untuk diri sendiri. Selain itu, kita juga dilatih untuk saling menghormati, baik dari mahasiswa ke dosen, mahasiswa dengan kakak tingkat, maupun mahasiswa dengan teman seangkatan. Sangat luar biasa, dimana menghadapankan untuk kedisiplinan, kekeluargaannya, jadi disini apalagi dari para pemimpin yang dikawangi oleh dosen-dosen yang sangat luar biasa menurut saya, menghadapankan untuk 7S1P atau senyum, sapa, salam, sepan, santun, semangat, dan sportivitas. Nilai yang saya penting dari belajar di Stikes Pantirapi adalah kedisiplinan, kemampuan berpikir kritis, dan yang terakhir saya mampu menjadi garam dan terang di lingkungan tempat saya bekerja. Yayasan Pantirapi memiliki rumah sakit yang sudah terakreditasi ISO dan paripurna, dengan kualitas yang sangat baik sebagai lahan praktik klinik bagi mahasiswa Stikes Pantirapi. Mari bergabung dan berproses bersama Stikes Pantirapi, Yogyakarta. Baik, itu tadi adalah komponi profil singkat dari Stikes Pantirapi. Apakah videonya berjalan dengan lancar, suaranya terdengar? Terdengar ya? Ya, terdengar. Ya, itulah tadi Stikes Pantirapi. Kami memang ada di Yogyakarta. Kemudian, nama yayasan kami adalah Yayasan Pantirapi. Saat ini, Stikes Pantirapi menelenggarakan empat program studi. Yang pertama adalah Diplomatika Keperawatan. Nah, itu sudah terakreditasi A oleh Lampetekes. Lampetekes itu adalah lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan. Kemudian, ada Sarjana Gisi. Sarjana Gisi juga sudah terakreditasi B. Kemudian, Sarjana Keperawatan terakreditasi B. Dan Profesi Nurse juga sudah terakreditasi B. Semuanya sudah terakreditasi dari Lampetekes. Sedangkan untuk institusinya sendiri atau Stikes Pantirapinya sendiri, itu juga sudah terakreditasi B oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kalau dilihat dari sejarahnya, Stikes Pantirapi ini awal mula berdirinya itu pada tahun 1939. Jadi, awalnya itu pertama kali malah bukan Stikes Pantirapi yang berdiri, tapi adalah rumah sakit Pantirapi dulu. Jadi, teman-teman kalau main ke Jogja, pasti tahu rumah sakit Pantirapi yang mana. Karena merupakan salah satu rumah sakit swasta terbesar di Jogja. Apakah set TPP-nya sudah terlihat dengan jelas? Sudah kan? Oke, saya lanjutkan. Nah ini, tadi diawali dari rumah sakit Pantirapi, itu pada tahun 1929 rumah sakit Pantirapi berdiri. Kemudian setelah 10 tahun berdiri, maka Pantirapi itu membuka sekolah perawat dulu namanya SPK, sekolah perawat kesehatan di tahun 1939. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1993 kami berubah bentuk lagi menjadi Akademi Keperawatan Pantirapi. Dan yang terakhir, 2017 kemarin, kami konversi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pantirapi. Kemudian, keunggulan. Apa saja keunggulan yang dimiliki Stengeti Kesehatan Pantirapi? Tentu saja kami sudah mempunyai pengalaman panjang, kalau tadi dilihat dari berdirinya saja sudah. 1939, kalau dihitung-hitung, kita sudah 81 tahun, itu punya pengalaman dalam menelenggarakan pendidikan kesehatan. Kemudian, kurikulumnya. Kami tadi punya 4 program studi, kalau diplomatika keperawatan, itu penegamannya pada keperawatan medikal buddha dan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit yang biasanya pengaruhi oleh usia. Semakin tua nanti penyakit-penyakit itu akan datang. Misalnya, gula, jantung, dan sebagainya. Kemudian, kalau untuk Sarjana Gisi, itu penekanannya lebih kepada keperawatan Gisi. Kemudian, untuk program studi Sarjana Keperawatan dan Professionless, itu hampir sama dengan diplomatika keperawatan tadi, keperawatan medikal buddha dan penyakit degeneratif. Tapi nanti lebih dalam lagi. Jadi nanti diharapkan bisa mengembangkan ilmu-ilmu keperawatan yang didapat, nanti bisa dikembangkan lagi. Maka di sini dikatakan bahwa keperawatan medikal buddha yang inovatif dan peka buddha. Kemudian, rumah sakit. Kami, Yayasan Pandir AP, itu memiliki 5 rumah sakit sendiri di daerah Jogja sendiri. Di Provinsi Diy, kami punya 5 rumah sakit, yang satu sekolah tinggi untuk kesehatan ini. Jadi teman-teman, nanti kalau jadi mahasiswa sekolah tinggi, tidak perlu khawatir lagi untuk praktek lapangannya, karena nanti sudah menggunakan rumah sakit kami sendiri. Rumah sakit kami sudah teragresitasi ISO dan CCI, dengan kualitas yang baik, sehingga mampu mendukung lahan-lahan praktik serta menyediakan clinical infrastructure yang memadai dalam jumlah dan kualifikasinya. Jadi, akibitasi sudah saya sampaikan di depan. Kemudian, yang terakhir, keunggulan kami. Itu salah satunya, kami tidak hanya mengembangkan yang pendidikan profesional di kesehatannya saja, tapi kami juga menitik-beratkan pada soft skill-nya. Kami punya nilai-nilai dasar yang menjadi pendidikan karakter di tempat kami, yaitu nilai-nilai kami adalah nilai-nilai I-care. I-care itu apa saja, itu terdiri dari integrity, kemudian compassion, assurance, respect, embrace innovation. Kami percaya bahwa pengembangan karakter itu bukan sebuah proses yang sesaat dan instan, tapi kita butuh komitmen yang terus-menerus selalu mengingatkan, kemudian dilatih, sehingga kebiasaan ini bisa hidup di lingkungan kampus kami sekitarnya, kemudian bisa ditularkan nanti kalau sudah lulus. Nah, tujuannya, harapannya pendidikan karakter di tempat kami ini, nanti diharapkan lulusan stikers pandir api itu tidak hanya profesional, unggul dan profesional dalam bidang kesehatannya saja, tapi nanti juga mampu memberikan pelayanan yang berintegritas, dijiwai dengan kasih sayang, kemudian semangat bila rasa, kemudian mampu memberikan keyakinan kepada pasien, serta menunggukan kepercayaan diri, kemudian juga menghormati martabat hidup, dan tentunya peka dengan tanda-tanda jaman dan tuntutan pelayanan. Ini yang kami harapkan dari pendidikan I-Care yang kami bangun. Kemudian untuk prospek lulusan, untuk sarjana keperawatan dan nurse, itu memang difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan keperawatan yang profesional. Kalau yang diplomatika keperawatan, nanti keperawatan yang vokasional, sedangkan kalau ahli gisi, sarjana gisi nanti difokuskannya lebih ke ahli gisi. Sedangkan lingkup kerjanya tidak terbatas, kalau di dunia kesehatan itu, prospek kerjanya masih sangat bagus, permintaannya masih sangat banyak, lingkup kerjanya masih bisa di lingkup internasional, lingkup nasional, kemudian nanti juga di yayasan kami sendiri, di yayasan panir api. Ini kebutuhan perawat nurse dan ahli gisi di pasar internasional saat ini tidak terbatas. Dan kebutuhan nasional terhadap lulusan panir api sangat tinggi, karena pasar nasional sangat percaya dengan kualitas pendidikan kami. Dengan kualitas lulusan panir api saat ini sangat baik, dengan tingkat lulusan uji kompetensi keperawatan first taker, dengan persentase 97% sama dengan 100%. Kami berani mengatakan 80% sampai 90% mahasiswa kami sebelum... itu sudah mendapatkan pekerjaan. Itu data kami seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena di tempat kami, jadi sebelum mahasiswa lulus itu biasanya, ada job fair. Kalau di teman-teman di SMA mungkin seperti semacam edu fair seperti ini. Kalau di tempat kami ada job fair, nanti ada banyak sekali rumah sakit, tidak hanya rumah sakit, ada juga perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan tambang, itu juga datang ke tempat kami dan merekrut tenaga-tenaga kesehatan ini. Tidak hanya itu, nanti dari rumah sakit panterapi sendiri juga ikut-rekut di sana. Jadi pengalaman kemarin sebelum misuda, teman-teman kami ini sudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian lanjut, ini adalah sertifikat akreditasi kami. Kami sudah terakreditasi B pada tahun 2018. Jadi itu kalau dirunut sejarahnya, 2017 bulan Agustus, itu kami konversi tadi dari Akademi Keperawatan Panterapi, menjadi stikers panterapi. Kemudian, satu tahun kemudian, kami mengajukan akreditasi dan hasilnya sudah B. Sedangkan untuk tiga program studi, tiga program studi kami yang baru setelah terkonversi menjadi stikers panterapi tadi, ada diplomatik Sarjana Kisi, Sarjana Keperawatan, dan Profesional, itu juga usianya masih baru. Tapi sudah terakreditasi B. Padahal, salah satu kriteria untuk mengajukan akreditasi itu adalah lulusan. Sedangkan kami belum menghasilkan lulusan saat itu. Tapi nilainya sudah cukup baik. Kami sudah mendapatkan nilai B. Ini adalah salah satu contoh penghargaan sebagai institusi terbaik. Jadi, tahun lalu, kami mendapatkan penghargaan ini dari MPG, Asosiasi Institusi Pendidikan Soplasi Keperawatan Indonesia, memberikan penghargaan kepada stikers panterapi sebagai institusi terbaik regional ke-13. Nah, sekarang kita akan masuk ke tiap program studi. Nah, ini diawali dengan diploma 3 keperawatan. Tadi sesuai yang saya sampaikan di depan, sudah terakreditasi A. Titik beratnya atau penekanannya nanti pada keperawatan medikal bedah pada penyakit generatif. Kemudian, ini ditempuh dalam waktu 6 semester. Atau 110 SKS. Kira-kira sekitar 3 tahun. Nah, prospek kerjanya, seperti tadi yang saya bilang tadi, 80-90 persen sudah mendapatkan pekerjaan dengan masa 1 bulan kurang dari 3 bulan. Penempatan kerja pun di rumah sakit berkualitas, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya habis ngobrol dengan kepala alumni. Jadi, di tempat kami ada yang namanya bagian alumni. Lengkapnya apa ya? Pusat karir. Pusat karir. Nah, jadi beliau cerita. Sedang ngobrol-ngobrol dengan dari rumah sakit. Rumah sakit itu sering kepada pemimpinannya pusat karir tadi. Lulusan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh rumah sakit itu adalah lulusan S1, keperawatan. Tapi rumah sakit akan lebih suka atau lebih senang kalau dapat lulusan S1 keperawatan yang awalnya menempuh pendidikan Diplomatika Keperawatan. Jadi, nanti teman-teman jangan laku kalau mau masuk ke Diplomatika Keperawatan. Itu juga diperhitungkan ternyata dalam dunia pekerjaan. Jadi, yang bagian rumah sakit tadi bilang lebih senang yang lulusan Diplomatika Keperawatan kemudian kerja kemudian lanjut ke S1 keperawatan. Nah, itu gambaran sedikit tentang Diplomatika Keperawatan. Jadi, nanti teman-teman kalau mau masuk Diplomatika Keperawatan tidak usah ragu-ragu. Bukan, berarti nanti langsung S1 tidak diterima sama yang langsung dari S1 tidak diterima sama rumah sakit. Jadi, nanti-nanti tergantung rumah sakitnya. Ini salah satu sharing yang disampaikan dari pihak rumah sakit tentang prospek kerja dari Diplomatika Keperawatan. Kemudian lanjut ke S1. Tadi sudah terakreditasi B. penekanannya pada kewirausahaan gisi masa tempuh sekira-kira 8 semester atau 134 SKS. Prospek kerjanya nanti bisa di gisi profesional perusahaan industri, makanan, hotel, konsultan gisi atau nanti kalau mau lanjut studi lagi bisa juga menjadi dosen. Kemudian untuk Sarjana Keperawatan dan Profesiness ini beda. Prodi-prodinya berbeda. Jadi, nanti kalau teman-teman dari SMA mau masuk ke sini, nanti diarahkannya ke Sarjana Keperawatan dulu. Kalau Profesiness itu nanti kalau teman-teman sudah lulus dari Sarjana Keperawatan, nanti bisa langsung ambil ke Profesi. Kalau masa studinya Sarjana Keperawatan itu kira-kira 8 semester atau 144 SKS. Nanti lulus, kemudian kalau mau lanjut ke Profesinya, itu 2 semester. Kira-kira 36 SKS. Kira-kira 1 tahun kalau untuk lanjut Profesi. Prospek kerjanya sama di Keperawatan Profesional sebaik di dalam maupun di luar regi. Kemudian perusahaan swasta. Saya tadi bilang banyak perusahaan tambang yang membutuhkan tenaga kesehatan sebenarnya tidak hanya untuk perawatnya saja tapi juga ke ahli gisi. Mereka biasanya menyediakan makanan untuk para karyawan dan ingin karyawannya juga diberikan makanan yang bergisi maka mereka mencari ahli-ahli gisi. Apalagi sekarang, kalau di luar yang pertama tadi, sekarang banyak masyarakat yang sudah sadar untuk pola hidup sehat. Ini banyak sekali konsultan-konsultan gisi bernunculan. Banyak yang bertanya-tanya. Bagaimana toh? Biar langsing-sing bagaimana toh? Biar beli-beli kebedaan ideal. Biasanya nanti ke ahli gisi. Ini sedikit gambaran kegiatan di tempat kami. Kami, tadi saya belum ditanya ya. Kami punya dua kampus. Satunya di Jalan Kaliurang, dekat gunung rapi sana. Kemudian satunya di Jalan Kaliurang. Kalau lab keperalatan kami ada di Jalan Kaliurang. Ini contoh-contoh kegiatan lab kami. Kami punya lab yang memang sadangannya seperti rumah sakit. Jadi nanti teman-teman kalau begitu lulus sudah terbiasa dengan keadaan atau lokasinya. Kalau keperalatan wad-wad-wad atau wasana-sana di instalasi di wad-wad itu seperti apa. Nanti kami sudah sesuaikan. Kemudian untuk ini prodisasi energi sih. Kami juga ada beberapa lab. Ada lab-lab lab biokimia. Ini contoh teman-teman yang sedang melakukan praktek di laboratorium. Jadi nanti di teo di perguliar teorinya mereka diberikan teori misalnya tentang bagaimana cara mengelola makanan yang memiliki protein yang tinggi. Nanti bisa diperhatikan di laboratorium kuliner ini. Kemudian bagaimana cara menghitung karboidrat atau protein nanti bisa ke lab yang misalnya ke bio-gimia. Seperti itu. Ini gambaran kegiatan di tempat kami. Kemudian lahan praktek Nah ini adalah rumah sakit manti rapi yang akan menjadi lahan praktek utama teman-teman ini kalau bergabung ke manti rapi ini sudah ada sejak 1929 kalau yang ini bangunan baru di belakangnya ini di belakangnya ini tadi ada bangunan tua yang ada fotonya di depan tadi yang masih foto-foto puno tadi masih ada di situ jadi besok teman-teman kalau mau praktek lahan praktek ya di sini kemudian nanti nah itu yang foto-foto puno tadi yang ada 1929 nah itu masih ada bangunannya sampai sekarang kemudian nanti tidak hanya rumah sakit panti rapi saja kami juga ada 4 rumah sakit lagi ada rumah sakit panti rumah sakit pantir ini rumah sakit pantir rayu dan rumah sakit santa elisabeth ini nanti yang menjadi lahan praktek teman-teman semua kemudian biasiswa ada berbagai biasiswa di tempat kami yang paling banyak diminati itu adalah biasiswa ikatan dinas jadi biasiswa ikatan dinas itu biasanya kami tawarkan sebelum semester 3 nanti diterimakan di semester 3 selama studi nanti teman-teman seperti uang kuliah tetap biaya praktik kerja lapangan biaya tugas akhir kemudian biaya wisuda itu nanti sudah ditanggung oleh biasiswa ini tentunya kalau mau masuk biasiswa ini pasti ada seleksinya nanti tadi selama kuliah sudah dibayari sama biasiswa ikatan dinas begitu lulus langsung kerja atau ditempatkan di salah satu rumah sakit milik biaya pantir rayu enak toh kuliah lulus langsung kerja enggak usah repot-repot cari kerja sudah dicarikan kemudian ada lagi kami ada kredit-kredit biasiswa tanpa bunga dan pantir rayu kalau ini modelnya dipinjami atau kredit sama ini juga di semester 3 seperti makannya selama studi nanti di pinjami dulu sama pantir rayu begitu lulus dan bekerja nanti silakan mengangsur tanpa bunga masih ada banyak lagi biasiswa yang lainnya ini lagi lokasi gambaran kampusnya kampus 1 dan kampus 2 lanjut lagi ini gambaran laboratorium keperawatannya jadi memang settingannya benar-benar kami buat cepat di rumah sakit ini yang lab gisi dapur kami punya dapur yang besar untuk lab-lab linernya kemudian ada perpustakaan dengan koleksi buku jurnal dan teman-teman yang representatif kemudian ada lab komputer nanti biasanya ujian CBT nanti masuk-masuk ke ruangan ini semua kami pembelajarannya sudah mengenakan e-learning kemudian kami juga punya ruang multi media nanti juga ada pembelajaran-pembelajaran yang memang misalnya harus menonton-nonton bareng dan menonton video pembelajaran nah itu nanti biasanya ada di ruang multi media ini kemudian untuk yang putri teman-teman yang putri di tempat kami kami sediakan asrama putri namanya asrama putri Carolina fasilitasnya keamanan 24 jam sudah ada Wifi kemudian kaplah boleh belom motor mau main handphone kapanpun tidak disita sama sister biasanya kalau saya promo ke SMA yang lain tinggal di asrama itu boleh pegang handphone kalau Sabtu dan Minggu kalau di tempat-tempat kami bebas monggo silahkan kami menilai semua mahasiswa itu sudah dewasa bisa mengatur waktunya sendiri kemudian sebagai gambaran kalau di Jogja sama tinggal di asrama itu lebih murah mana tinggal di Jogja itu murah mau makan di angkringan saja sudah kenyang paling berapa tidak sampai 15 ribu sudah kenyang tinggal di Jogja itu murah lebih murah lagi kalau tinggal di asrama sebagai gambaran kalau teman-teman mau kos di sekitar Jogja paling tidak satu bulan itu kosnya saja sudah 500 ribu itu kosongan nanti kasur hari biasanya yang ngisi lagi ada yang sudah ada kasur hari tapi nanti ya nambah biaya lagi lebih tinggi kalau di asrama nanti biaya asramanya itu per bulan kira-kira 1 juta rupiah itu sudah termasuk makan 3 kali sudah ada BFV dan fasilitas yang lainnya yaitu sebagai gambaran asrama putri tempat kami jadi nanti kalau teman-teman tertarik kemudian mendaftar di stiker Spani Rape ujian seleksi kemudian dinyatakan lulus dan pengen tinggal di asrama langsung hubungi saja ke ibu asramanya nanti ada nomor teleponnya bisa dihubungi langsung pesan tempat saja karena ini yang tertarik banyak dan tempatnya terbatas jadi ya harus cepat-cepatan itu tentang asrama kemudian di tempat kami juga sudah menggunakan sistem informasi kalau teman mahasiswa melakukan KRS atau memilih kartu rencana studi itu biasanya bisa masuk dari rumah nanti kita tenangkan tanggalnya berapa tanggal berapa kita KRS nanti kita buka kemudian mahasiswa sudah bisa pilih mata kuliah apa saja yang mau diambil kemudian nanti kalau habis ujian mau lihat nilainya kemarin saya ujian keperawatan medikal buddha nilai saya berapa bisa langsung dilihat di sistem ini untuk kerjasama kami banyak sekali melakukan kerjasama baik dalam dan luar negeri kerjasama dalam negeri kami ada 27 institusi bahkan lebih nah ini kalau yang digambar ini salah satu waktu kami melakukan kerjasama dengan Akademi Angkatan Udara beberapa tahun yang lalu itu ada dari PNS itu melakukan belajar lagi mengambil tuji lanjut maksudnya lagi di stikers panterapi jadi kebanyakan adalah tentara-tentara itu pernah juga studi di tempat kami kemudian itu untuk dalam negerinya untuk luar negeri kami juga banyak ada Linkorn University Loyola University Kemudian ada banyak lagi kemudian Kang Ning Kang Ning Taiwan National Taipei banyak jadi nanti juga tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa-mahiswa kami juga dikirim ke luar negeri untuk pertukaran belajar dan belajar di sana kemudian ini contoh kegiatan-kegiatan dan prestasi-prestasi yang kami dapatkan lanjut lagi ini apakata alumni ini adalah alumni dari stikers panterapi ini ada dokter Weni Artantinisman ini dulu beliau adalah lulusan diploma 3 keperawatan dan sampai saat ini sudah menjadi dokter dan mengajar di program suci keperawatan Universitas Gejah Mada kemudian ini ada Ibu Lydia Lili yang Ibu Lydia Lili nah ini di Pontianak ini ini adalah Kabit SDM Logistik dan Perawatan RS Susanto Antonius Pontianak ini dulu juga lulusan dari Pantirapi kemudian ada lagi ini ada pemilik klinik jadi nanti teman-teman yang lulusan nurse itu bisa membuka klinik sendiri ini contohnya ada Cosmas ini kemudian ada ini yang lulusan kami 2019 sekarang jadi polisi baru tahun kemarin kemudian dia melamar menjadi polisi dan sekarang ditugaskan di Kalimantan Tengah kemarin waktu saya minta testimoninya ini beliau sedang bertugas di Wisma Atlet Jakarta kemudian ya ini pendaftaran kami sudah sudah membuka pendaftaran dari 1 September sampai 31 Juli 2021 nanti ada jalur-jalurnya jalurnya ada jalur prestasi bisa atau jalur regular nanti teman-teman dari SMA Paulus bisa menggunakan jalur itu ujian seleksi paling dekat adalah 27 November 2020 nanti tesnya secara online tes kesehatannya mandiri nanti hasilnya bisa dikirimkan kemudian sama hasil rapot itu yang menjadi penilaian nanti nah ini jadwalnya panjang sekali sampai 19 Agustus 2021 tiap bulan kami ada ujian seleksi tapi untuk jalur prestasi kemudian jalur kerjasama itu hanya dibuka sampai 17 Desember 2020 syaratnya ini pasti lulus SMA berbadan sehat tidak buta warna tidak tunal fisik tidak ada gangguan kemudian untuk ijazah dan tinggi badan untuk sarjana keperalatan itu bisa dari SMA semua jurusan jadi nanti teman-teman dari IPA atau IPS bisa masuk tinggi badannya nanti ada syaratnya untuk pria 155 untuk wanita 150 diploma 3 juga sama SMA semua jurusan ada syarat tinggi badannya juga sama dengan sarjana keperawatan kemudian untuk sarjana gisi SMA semua jurusan untuk tinggi badan tidak ada syarat minimalnya ini jalur-jalurnya tadi jalur prestasi menggunakan nilai rapot semester dari kelas berapa 10 sampai kelas 12 seadanya dulu paling tidak kelas 2 SMA nanti nah nanti dengan rata-rata minimal nilainya adalah 65 untuk biaya pendaftarannya bebas kami gratiskan kemudian untuk jalur regular juga sama kami gratiskan untuk biaya pendaftarannya ini dokumen-dokumennya yang perlu di tangkapi kemudian ada nanti ada alat asa HBSHG juga kemudian ada registrasi online teman-teman bisa kunjungi website kami di alamat ini nanti teman-teman bisa memperoleh info terbaru dari kami nah ini adalah informasi pendaftarannya jangan lupa follow IG kami dan Facebook kami nanti ada info-info terbaru di sana atau nanti kalau teman-teman belum jelas bisa langsung menghubungi ke nomor telepon yang di atas atau langsung chatting ke WA saja nanti kami kami bantu untuk buklet sudah disiarkan buklet nanti kami setelah lagi kami siarkan link bukletnya biar teman-teman bisa lihat bukletnya kemudian nanti disana ada rincian biayanya juga sama link presensi tadi link presensinya sudah bagikan ya nanti minta tolong diisi jadi kira-kira seperti itu gambaran sedikit tentang stikes pantir api begitu buk kami kembalikan waktunya buk kepada ibu oke waktunya masih ada kurang-kurang 5 menit ya bagi anak-anak yang mau bertanya boleh waktunya untuk bertanya lalu diingatkan lagi untuk anak-anak bahwa dari pembicara semua yang dari universitas itu ada memberikan link di bagian apa namanya kolom chat semuanya tolong dibuka dan diisi dari masing-masing universitas itu absensi untuk apa yang harus kalian isi ya itu anak-anak saya tolong diperhatikan kemudian untuk stikes ini ada pertanyaan dulu ada tidak ada ya tapi seandainya ada nanti bisa di apa namanya ditanya langsung saja dengan stikesnya sana pasti tadi juga ada memberikan informasi ya ada nomor konteknya segala macam juga itu bisa kalian hubungi lalu absensi anak-anak saya jangan lupa untuk semua universitas itu juga sebagai feedback kita ya kepada universitas yang sudah meluangkan waktu untuk presentasikan unit-unit mereka anak-anak tidak ada pertanyaan yakin tidak ada ya oke kepada Pak Bumi Bu kalau saya mau menambahkan apa boleh sedikit boleh silahkan masih ada 5 menit masih ada 5 menit oh kita mau putarkan tentang rumah sakit Pantirapih dulu singkat saja dan bahan tentang rumah sakit Pantirapih oke megah dan modern tepat di usianya yang ke-90 tahun rumah sakit Pantirapih Yogyakarta hadir dengan wajah baru berupa gedung instalasi rawat jalan terpadu usung tema klaster hospital bangunan baru yang dinamai gedung Boromeos ini dibangun 6 lantai di atas lahan seluas lebih dari 30 ribu meter persegi tak cuma itu lahan parkir luas tersedia di 3 lantai basement yang memudahkan pasien untuk mendapat layanan kesehatan di Pantirapih bertujuan berikan layanan maksimal pada pasien yang terintegrasi tak kurang dari 179 dokter spesialis dan subspesialis akan disediakan sehingga pelayanan lebih cepat dan efisien panggilan pertama dia untuk rawat jalan saja tapi yang komprehensif dia terintegrasi antara disiplin ilmu yang satu ke disiplin ilmu yang lain sentar spesialis yang satu dan dia terbagi dalam bentuk klaster-klaster jadi makanya itu kemulian dia yang kedua juga memang betul kita mungkin perlu merubah style dalam hal pelayanan sehingga lebih terintegrasi nah dengan cara ini karena masing-masing spesialis itu dekat ya jadi yang berhubungan berdekatan sehingga mereka dapat saling bekerja secara tim peresmian gedung baru dilakukan oleh Gubernur D.I.S. Sri Sultan Hamakubwona 10 serta pemotongan pita oleh Gusti Kanjeng Rato Hemas Sri Sultan berharap agar pelayanan terintegrasi ini membuat masyarakat tak perlu lagi berobat ke luar negeri harapan saya antara para medis sama dokter-dokter ini punya komunikasi koordinasi yang baik ya tidak meningkatkan pelayanan maupun juga pendidikan sumber daya manusia nurse ini juga lebih baik ya karena standar pelayanan itu juga makin meningkat apalagi dengan selesainya bandar udara mungkin akan banyak orang asing yang datang ke Jogja saya berharap juga fasilitas rumah sakit ini memadai di gedung Boromewus pasien bisa mendapat layanan kesehatan rawat jalan secara terpadu dalam satu atap sehingga dapat mempercepat proses pelayanan kepada pasien Vicky Muhammad melaporkan untuk NET tadi nah itu tadi gambaran singkat tentang rumah sakit sepan terapi biar teman-teman punya gambaran besok itulah lahan praktek teman-teman yang ingin bergabung dengan tikus sepan terapi begitu Bu Linda iya oke sudah di setelah diperlihatkan rumah sakitnya itu jadi nanti kalau bersekolah di sana nanti kesempatan langsung kerja sudah di sana jadi kamu merantau ke Jogja bekerja juga langsung di Jogja sana untuk anak-anak saya semoga nanti ada keinginan untuk bisa melanjutkan pendidikan kalian tikus sepan terapi itu yang kami harapkan bersama terima kasih ya Bapak saya sama-sama Bu Linda ke Bu Agus dulu silahkan Bu Agus baik terima kasih Bapak Yohanes Budi kami ucapkan dari SMA Santo Paulus Pontianak pada stikus sepan terapi Yogyakarta yang sudah menyampaikan banyak hal yang menarik ya Pak sangat baik sangat keren sudah berbagi dan memberikan informasinya mengenai stikus pantirapih Duk Jakarta tentang kelebihan dan kemudahan dalam pendaftaran sebagai mahasiswa baru sangat bermanfaat bagi peserta didik kami Pak di SMA Santo Paulus dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang luas terima kasih banyak Pak Yohanes Budi baik Bu sama-sama selamat siang Bapak sampai selamat siang teman-teman dan ini salam dari Pontianak Pak ya selamat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati